Kegiatan pembinaan desa P2WKSS di desa Tanmunti, Kecamatan Pugaan ini dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Hajah Raudatul Jannah. Selain itu tampak pula Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang juga merupakan Ketua Tim Pembina Desa P2WKSS Provinsi Kalimantan Selatan, Heriati, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabalong, Hajah Saripah Sipa, dan Kepala BP2PAKB Kabupaten Tabalong, Haji Hormansyah. Kepala Desa Tanmunti, Yuhani dalam sambutannya menjelaskan tentang kondisi Desa Tanmunti. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini izinkanlah saya memperkenalkan desa kami ini lewat laporan secara singkat tentang gambaran umum, kondisi, dan potensi Desa Tanmunti sebagai berikut. Secara administrasi, secara administratif, Desa Tanmunti dengan memiliki luas milayah kurang lebih 1.500 hektare yang terdiri dari tanah bangunan. Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana BP2PAKB Kabupaten Tabalong, Haji Hormansyah mengatakan, telah melakukan pembinaan di 12 Desa P2WKSS dan 12 Kecamatan Sayang Ibu. Setelah itu juga melaksanakan bakti sosial di Desa Tanmunti sejak tanggal 4 hingga 6 April 2016. Telah dilaksanakan pembinaan di 12 Desa P2WKSS di 12 Kecamatan Sayang Bupaten Tabalong yang dilaksanakan pada bulan Februari dan Maret. Kemudian melaksanakan rapat evaluasi hasil pembinaan Desa P2WKSS dan KSI tanggal 7 Maret 2016. Kemudian bakti sosial tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Desa Tamunti tanggal 4 sampai tanggal 6 April 2016 dengan kegiatan sebagai berikut. Sementara itu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Hajah Raudatul Janah mengatakan, kegiatan ini adalah merupakan kerjasama antara Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan. Pertama silaturahmi, kemudian yang kedua tentulah dalam kerangka, dalam judul pembinaan P2WKSS dan KSI. P2WKSS ini kegiatannya sudah berjalan tiap tahun, pembinaannya sudah dilakukan tiap tahun dengan desa yang berbeda-beda. Nah inilah salah satu bentuk pembinaan, mohon maaf koreksi sedikit Bapak Pembakal, bukan dalam kerangka penilaian, tetapi hanya pembinaan dulu. Setelah dibina beberapa bulan, nanti di Oktober baru turun lagi, nah itu baru penilaian. Jadi doanya betul-betul saja, tapi simpan dulu, nanti di Oktober nanti mudah-mudahan terkabul. Karena kalau saat ini, kadang mungkin kabul karena tidak ada penilaian. Keberhasilan pembinaan desa P2WKSS di Tamunti adalah buah dari kerja keras kita semua. Diharapkan akan memotivasi desa yang lain untuk meningkatkan prestasinya. Dengan dipasilitasi oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana BP2PAKB di bawah koordinasi tim penggerak PKK Kabupaten dan instansi terkait lainnya. Dari Bugaan, TV Tabalong melaporkan.